Halo selamat datang lagi di channel aku. Hari ini saya akan membahas sebuah token baru. Sebelum menonton video ini perhatikan disclaimer berikut ini. Semua informasi di video ini hanya untuk edukasi saja. Saya tidak memberikan nasihat atau saran untuk membeli uang kripto manapun. Sebelum melakukan investasi di mata uang kripto teman-teman harus melakukan research lebih dahulu. Teman-teman juga disarankan untuk berbicara dengan orang yang lebih ahli. Jangan membeli mata uang kripto hanya karena ingin ikut-ikutan saja. Pahami semua resikonya terlebih dahulu. Token ini di-arsiteki oleh pasangan selebritis Rizky Dilar dan Lesti Kejora. Proyek mereka bernama Leslar MetaFest. Di sini diberitakan bahwa token mereka telah terjual senilai 12 miliar. Di sini dituliskan bahwa dalam hitungan 30 detik di private sale, token senilai 500 BNB habis terjual. 500 BNB kalau dirupiahkan senilai 2,7 miliar. Kemudian di pre-sale, coin Leslar senilai 2000 BNB terjual habis dalam 12 menit. 2000 BNB itu nilainya hampir 11 miliar rupiah. Mari kita lihat situsnya. Ini situs Leslar MetaFest. Token ini akan mulai dijual secara umum tanggal 6 Maret 2022 jam 6 sore waktu Indonesia bagian barat. Teman-teman yang ketinggalan pre-sale kemarin bisa beli di situs PancakeSwap. Kalau teman-teman cek situsnya ada timer yang menunjukkan kapan public sale dimulai. Nanti saya akan pandu cara pembelian token ini. Mari kita kenali dulu proyek ini. Ini adalah smart contract token Leslar. Sangat penting untuk meng-copy kontrak yang benar agar tidak tertipu. Nanti teman-teman butuh kontrak ini kalau mau belanja di PancakeSwap. Ini visi perusahaan. Silahkan baca sendiri di situsnya. Ini foto foundernya, pasangan selebritis Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Kalau kita lihat follower Instagram Rizky Bilar ada 12,4 juta follower. Sedangkan Lesti Kejora mempunyai 24,6 juta follower Instagram. Jadi ini aset yang sangat penting, karena dari follower yang banyak akan sangat memudahkan pemasaran proyek ini. Teman-teman bisa baca distribusi tokennya. Nah disini dituliskan proyek ini akan mendukung bayi yang terlantar untuk pendidikannya. Jadi ini bagus juga karena ada social responsibility-nya. Nah ini tim profesional mereka. Yang menarik adalah ini. Ada RS, RS itu adalah Rudy Salim. Buat teman-teman yang tidak mengenal Rudy Salim, saya akan share background informasinya. Ini yang tengah adalah Rudy Salim. Disini dia berfoto bersama Raffi Ahmad dan Nagita. Rudy Salim dan Raffi Ahmad, mereka memiliki klub sepak bola Ranz Cilegon. Rudy Salim juga memiliki showroom mobil mewah dan supercar. Showroomnya menjual mobil seperti Lamborghini. Nanti teman-teman kalau tokennya sukses bakal beli Lamborghininya ke Rudy Salim. Jadi Rudy Salim adalah seorang pebisnis handal. Orangnya masih muda, baru berumur 34 tahun. Dengan adanya Rudy Salim, proyek ini saya rasa akan lebih berpeluang sukses. Yang lain-lain gak ada yang saya kenal. Mungkin harusnya dikasih referensi, proyek-proyek apa yang mereka pernah kerjakan. Tapi cukup Rudy Salim ini sudah bisa menjual. Teman-teman setuju kah? Apa itu Leslar NFT? Teman-teman nanti bisa invest di gambar-gambar NFT ini. Ini road map-nya, teman-teman bisa baca sendiri. Ini partner-partnernya. Binance, Pink Sale dan PancakeSwap. Sekarang saya akan memberikan tutorial cara membeli token ini di PancakeSwap. Pertama copy smart contract ini. Pencet tombol ini. Kemudian teman-teman ke situs PancakeSwap. Linknya bisa lihat di deskripsi di bawah. Teman-teman juga butuh wallet digital. Bisa pakai Metamask atau Trust Wallet. Saya pakai Metamask di sini. Connect wallet teman-teman ke situs ini. Untuk belinya cukup klik trade dan exchange. Di sini teman-teman butuh coin BND atau coin lain seperti WSDT. Di bagian bawah ada tulisan cake, kita pencet aja. Kemudian kita paste smart contract tadi ke sini. Kemudian muncul tulisan Leslar, klik import aja. Canteng I understand. Dan klik import. Nah ini sudah berubah jadi Leslar. Tapi ini belum bisa beli, karena belum launching. Besok hari minggu silahkan teman-teman coba. Satu hal lagi, teman-teman butuh menambahkan smart contract Leslar ke wallet juga. Setelah beli token di PancakeSwap, tokennya baru akan kelihatan di wallet kalau teman-teman melakukan ini. Di bagian bawah, klik import token. Kemudian pilih custom token. Lalu paste smart contractnya di sini. Nanti muncul token Leslar. Pencet add custom token. Setelah itu pencet import token. Jadi nanti setelah teman-teman beli token Leslar, bakal muncul di wallet teman-teman. Di sini saldo token Leslar saya masih 0 karena belum beli juga. Satu hal lagi, teman-teman harus punya sisa sedikit BNB untuk membayar fee. Jadi jangan klik maksimal BNB-nya, karena nanti gak ada sisa BNB untuk membayar fee. Sisakan 0,01 BNB aja untuk jaga-jaga. V-nya sih tidak begitu besar. Oke terima kasih sudah menonton. Semoga token ini meluncur seperti roket ke bulan. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.